Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 tahun 2024-2025, pekan ke-5, hari Minggu 15 sampai tanggal 18 September tahun 2024. Di video kali ini dilengkapi dengan daftar kelasemen, daftar top score dan asis, dan jadwal pertandingan berikutnya. Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini rekap hasil pertandingan BRI Liga 1 tahun 2024-2025, pekan ke-4. Berikut daftar kelasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2024-2025. Di posisi pertama ada PSM Makassar dengan koleksi 10 poin, disusul Borneo FC di posisi kedua dengan koleksi 10 poin, Persebaya Surabaya di posisi ketiga dengan koleksi 10 poin, dan Persija Jakarta di posisi ke-4 dengan koleksi 7 poin. Sementara di peringkat 3 terbawah ada Semen Padang di posisi 16 dengan 3 poin, kemudian Madura United di posisi 17 dengan 1 poin, dan di peringkat 18 ada PSS Sleman dengan min 2 poin. Siapa yang akan jadi juara tahun ini? Ketik pendapat kalian di kolom komentar. Berikut ini top skor BRI Liga 1 tahun 2024-2025. Di posisi pertama ada Nermin Haljeta dari PSM Makassar dengan koleksi 4 gol, disusul Bruno Moreira dari Persebaya, Gustavo Almeida dari Persija, Mosa Sidibe dari Persis Solo, dan Privat Barga dari Bali United dengan koleksi 3 gol. Berikut ini top asis BRI Liga 1 tahun 2024-2025. Ciro Alpes dari Persib memimpin dengan 4 asis, disusul Alexis Mesidoro dari Dewa United, Dimas Derajat dari Persib, Latir Vol dari PSM Makassar, dan Maciej Gajos dari Persija, dengan koleksi 2 asis. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 tahun 2024-2025, di Pekan ke-5, hari Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Akan ada pertandingan antara, PSM Makassar versus Arema FC, di Stadion Batakan Balikpapan, pada jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Persib Bandung versus PSIS Semarang, pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Stadion Sijalak Harupat Soreang, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Berikutnya pada hari Senin tanggal 16 September tahun 2024. Akan ada pertandingan antara, Bali United versus PSS Sleman, di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, pada jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Persija Jakarta versus Dewa United, pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Berikutnya pada hari Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Akan ada pertandingan antara, PSBS Diak versus Madura United, di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, pada jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Borneo FC versus Malut United, pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Stadion Batakan Balikpapan, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Dan pada hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024, akan ada pertandingan antara, Semen Padang versus Barito Putera, di Stadion Utama Sumatera Barat, pada jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, live streaming di aplikasi video. Persi Kediri versus Persita Tangerang, di Stadion Brawijaya Kediri, pada jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Persebaya Surabaya versus Persis Solo, pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, live di Indosiar dan streaming di aplikasi video. Itulah tadi hasil dan jadwal pertandingan BRI Liga 1 tahun 2024-2025. Siapa jagoan kalian? Ketik di kolom komentar. Salam olahraga! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!